Halo Assalamualaikum, kembali Ati Nabil menyapa Sobat Channel semua, semoga selalu sehat dan sejahtera ya dan sekarang Ati Nabil akan melanjutkan kembali cerita tentang asal mula penyebaran Islam di Indonesia bagian yang kedua Sobat Channel seperti yang sudah diceritakan pada bagian pertama cerita ini bahwa banyak tokoh-tokoh yang berbeda pendapat bahwa ada yang menyatakan masuknya Islam pada abad pertengahan dan ada juga yang berpendapat bahwa masuknya Islam itu pada awal-awal pertama Hijriah Mari kita simak teori-teori berikut ini yang menyatakan bahwa Islam itu memang sudah ada atau sudah mulai menyebar sejak tahun pertama Hijriah Sobat Channel, menurut Bapak Abdul Malik Karim Abdullah, kalau ahli sejarah Barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad ke-13 adalah tidak benar Beliau berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi sebuah naskah Piongkok mengabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera waktu itu dinamakan Barus Pernyataan yang hampir senada dikemukakan juga oleh Arno bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah Dan pada saat itu kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan para ahli dan tokoh-tokoh dari bumi Arab seperti yang diceritakan pada bagian pertama Di dalam tarik Cina telah disebutkan pada 674 Masehi orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera yaitu Barus yang saya ceritakan tadi Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi semasa pemerintahan hilafah Islam yaitu utusan bin Afan 644-656 Masehi Saat itu hilafah Usman bin Afan memerintahkan utusannya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan untuk berkunjung ke Tanah Jawa Lebih tepatnya ke Jepara pada saat itu namanya Kerajaan Kalinga Sobat Channel hasil dari kunjungan Duta Islam ini adalah Raja Jaisima putra dari Ratu Sima dari Kerajaan Kalinga tersebut kemudian masuk Islam Namun menurut Buya Hamka sendiri itu terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi Kemudian pada masa dinasti Umayyah yang diperintahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 717 sampai 720 Masehi Pada tahun 718 Raja Sriwijaya Sri Indra Warman pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz Sekaligus berikut menyebutkan gelaran yang pernah diterimanya Yaitu seribu ekor gajah berdayang inang pengasuh di istana untuk seribu putri dan anak-anak raja yang bernaung di bawah tayungan Baginda saat itu berucap terima kasih atas kiriman hadiah daripada Khalifah Bani Umayyah tersebut Dalam hal ini Buya Hamka mengutip pendapat S.Q. Fatimi yang membandingkan dengan The Forgotten Kingdom Snickers Bahwa memang yang dimaksud adalah Sriwijaya yang berada di daerah Muaratakus sekarang Yang dekat dengan daerah yang banyak gajahnya yaitu Gunung Suliki Apalagi dalam kerangka bekas candi disana ada patung gajah yang sengaja dibuat Dan patung gajah itu tampaknya sangat bernilai disana Fatimi menyebutkan bahwa tahun surat itu bertarik 718 Masehi atau 75 Hijriah Dari situlah Buya Hamka menegaskan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah Selain itu fakta yang juga tak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Izzarul Haq silsilah Raja Perlak yang ditulis Abu Ishaq al-Makrani al-Fasi Yang berasal dari daerah Makran Balochistan menyebutkan bahwa Kerajaan Perlak didirikan pada 225 Hijriah atau 847 Masehi yang berturut-turut dipimpin oleh 8 Sultan Bukti lain memperlihatkan telah munculnya Islam pada masa awal Hijriah Adalah dengan bukti tarik nisannya Fatimah binti Maimun 1082 Masehi Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam Yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah atau 2 Desember 1082 Masehi Batu nisannya ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya kufi Serta merupakan nisan kubur Islam tertua yang ditemukan di Nusantara Sobat channel sekarang mari kita bahas mengenai penyebarannya untuk menjelaskan Bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C Semper bahwa Para pedagang Muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang setempat Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat Pembebasan para budak dan karena itu maka mereka mengadakan perserikatan Dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aris trokat Yang juga telah mendukung kebebasannya Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang Tidak pula memakai pedang Ataupun memakai kelas atas guna menekan rakyat Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta pendagangan yang mereka punya Lebih mereka jadikan untuk modal dakwah Selama masa-masa abad pertengahan ini Pedagang-pedagang Muslim turut memberi andil dalam pertumbuhan perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana Bersamaan dengan kegiatan dagang orang-orang Tionghoa dari dinasti Ming Gresik, Malaka, dan Makassar Berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa Begitupun untuk Aceh, Patani, dan Banten semuanya menjadi kota Penyebaran pada masa kolonial Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601 Kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang Tapi pada perkembangan selanjutnya mereka menjajah daerah ini Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya yaitu VOC Sejak itu seluruh wilayah Nusantara dikuasainya Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong Dengan sumuliaiyatwa atau kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara Aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya ini Telah diterapkan oleh para ulama sejak lama Maka ketika penjajahan datang Para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan Para santri atau peserta didik pesantren menjadi jundullah Atau pasukan Allah Yang siap melawan penjajah Sedangkan ulamanya menjadi panglima perang Sobat channel Potensi-potensi tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 Menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat Pada masa kerajaan Islam Yang syair-syairnya berisi seruan perjuangan Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda Kemudian di akhir abad ke-19 Muncul ideologi pembaruan Islam Yang diserukan oleh Jamalal Din Afgani dan Muhammad Abduh Ulama-ulama Minangkabau yang belajar di Cairo, Mesir Banyak berperan dalam menyebarkan ide-ide tersebut Dan di antara mereka ada pula Muhammad Jamil Jambek dan Abdul Karim Amrullah Pembaruan Islam yang tumbuh Begitu pesat Didukung dengan berdirinya sekolah-sekolah Pembaruan seperti Adabiyah 1905 Diniyah Putri 1911 Dan Sumatra Tawalim 1915 Pada tahun 1906 Tahir Bin Jalaluddin Menerbitkan koran pembaruan Alman di Singapura Dan 5 tahun kemudian Dipadang terbit koran Dwi Mingguan Al-Munir Sobat channel Setidak-tidaknya Dalam tren menuju masa kebangkitan nasional Pada awal abad ke-20 Pergumulan umat Islam di Indonesia Berlangsung dalam 3 jalan Yaitu Organisasi Konsepsi pemikiran-pemikiran ortodoks Dan politik Organisasi di Hindia Belanda Dari berbagai spektrum keislaman muncul Tapi yang menentukan tren keumatan Kedepan sejarah kala itu Adalah NU dan Muhammadiyah Organisasi-organisasi itu bergerak Dengan beberapa cara Antaranya Menghubungkan masyarakat dari Bebagai daerah Meneluarkan persamaan Gagasan komunitas umat Islam Secara global Dengan mengirimi Buletin perkabaran Umat Islam Dari penjuru dunia Ataupun Mengumpulkan Orang Banyak Untuk Kegiatan religius Masa Dan Sampai sekarang Sampai saat ini NU dan Muhammadiyah Adalah komunitas Umat Islam Yang terbesar Di Indonesia Nah Demikianlah Sobat Channel Cerita sejarah Tentang asal Mula penyebaran Islam Di Indonesia Insya Allah Mungkin Minggu depan Saya akan bercerita Tentang penyebaran Islam Di Jawa Khususnya Yang dilakukan oleh Para wali somo Sekian Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Bila konten ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax